Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Gustafam ini kita lihat perkembangannya anggur helioder ya ini udah udah hampir matang ini ya kurang seminggu lagi lain ya ini kalau musim kemarau begini masih okelah mulus-mulus ya nggak begitu banyak yang pecah tapi kalau musim penghujan ini Aduh saya belum pernah panen ini pecah terus ini manis banget kulitnya tipis sekali dan tentunya sangat lebat di cabang kecil seperti ini pun dia bisa membawa dompolan yang lumayan ya ini punya sejempol saya ya ambil sejempol nih heliodor si super genja dan sangat manis nah ini saya penjarangannya kurang ya itu di dalam-dalam masih banyak ini padahal dulu waktu penjarangan sepertinya sudah renggang ya tapi pas saat sudah menjadi besar begini terasa sangat padat nih mulus ya nah seharusnya tuh semuanya seukuran inilah ya karena penjarangannya kurang dan ini alami ya tanpa segi atikan jadi tandanya itu kurang kurang panjang nah ini ada yang banyak yang kecil-kecil juga ini tapi dia posisi di luar ini ya mau dijarangin juga ini enggak ini enggak berdempetan jadi sayang juga kalau dibuangnya dimakan juga manis ini yang tandanya gede banget nih satu kilo lebih super montok nih halinya nih jadinya ribet nih ini hampir rata ini lumayan ini tapi belum matang masih kurang kuning itu udah kelihatan kuning banget ya kalau dari sini ya matangnya itu setidaknya seperti ini ya nah ini lebih kuning lagi lebih manis nih seharusnya seukurannya segini semua ya nah ini ada lagi nih wah ini super padat nih ini terlalu padat sepertinya ini kalau musim penghujan dompolannya seperti ini itu udah banyak kena jamur nih udah cepet busuk dia kemarin dompolannya juga segini-gini lemala lebih besar ya itu banyak sekali yang busuk karena terlalu berdempetan saya enggak ada waktu untuk penjarangan jadinya penjarangannya lakadarnya bertanggung bambu ini ya jadi kurang kelihatan bagus nih kalau dilihat tapi udah lumayan lah ini cukup banyak nombolannya nah ini juga ini ada yang satu tandan cuma dua ya tapi ya enggak apa-apalah enggak pengaruh juga udah mau menguning nah ini saya kasih jaring seperti ini ya supaya codot enggak bisa masuk dia akan terpental karena ini ya nah ini ada juga tamaki ya tamaki cukup besar ini ini banyaknya diicipi juga jadinya tinggal sedikit ya setelah belum begitu mateng ini ada hijau-hijau nya tapi udah manis ini udah wangi ini banyak yang diicipi-icipi tadi lumayan besar juga wangi enak ini kenyal kemarin disitu diserang codot dua tombol ya habis jadinya ini meskipun di GA model apapun tetap dia itu enggak bisa lonjong buahnya kurang kuning ya ini kalau kuning banget itu manisnya luar biasa manis banget kok pokoknya pokoknya masih segitu ya kecil banget nih nah ini doneski cabangnya masih seukuran jari klik-klik saya masih gedean jari klik-klik saya ya tapi luar biasa ini gak ada cabang yang gak ada bunganya ini nah ini bunga doneski cabangnya kecil banget seukuran sedotan tapi udah mengeluarkan bunga yang cukup banyak ini kecil bunganya ada dua ini ini doneski sangat rekomen nah ini juga ini seukuran ya sedotan ya cuma saya potong satu matun nah bawa bunga juga ini ini satu matun kecil banget tapi udah bawa bunga nah ini coklat udah wajar ya harus bawa bunga ya ini bawahnya cukup banyak nah itu juga nah terus yang disebelah sini juga ada ini nah ini ya ini juga kecil ukuran segini tapi udah bisa membawa bunga nah ini saya buang aja ini mengganggu ini kemudian ini ini lagi satu cabang membawa dua dompol juga doneski sangat rekomen ini banyak sekali bunganya nah itu di atas juga ada itu itu sama di atasnya itu juga ada lagi itu gimana ya nah itu nah ini cukup besar doneski sangat rekomen dia lumayan tahan sama jamur ya nah nah bunga sebuah kita ini juga ada tamakin jadi tinggal sisa-sisa ini wah tadi di petik-petik anak kecil-kecil ini ini juga tamaki kecil banget ya tapi udah udah bunganya ini 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 sama yang disana tadi nah itu satu ada dua dompol ya lumayan ini yang andalan saya itu heliodor, jupiter tamaki sama veles nah itu berbuah terus gak pernah henti ya jadi cukup menyenangkan jadi kalau teman-teman punya 10 pohon saja jenis ini atau masing-masing jenis 5 pohon lah wah itu udah pasti panennya banyak banget nah itu sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati